Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi didampingi anggota bidang administrasi dan keuangan BP Batam Wahyu Triwijo Kuncoro menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat Batam terdampak COVID-19 di wilayah Kecamatan Batu Ampar pada Sabtu 8 Agustus 2020 pagi bertempat di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Sebanyak 16.999 paket nantinya akan didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai Jodoh, Kelurahan Batu Merah, Kelurahan Kampung Seraya. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengimbau dalam proses pembagian agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kecamatan Batu Ampar merupakan lokasi ke-8 dalam pendistribusian bantuan sembako dan masih akan ada pendistribusian di 4 kecamatan, yaitu Batam Kota, Sebeduk, Segulung, dan Batu Aji. Tim Humas melaporkan dari Batam. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini ya tergantung keuangan daerah semua, tergantung keuangan BP Batam. Kalau ada, kita jalan. Tentu tidak hanya kami saja, tidak BP Batam saja, nanti provinsi juga akan kita dudukkan lagi. Harapan ke depan ya bantuan khususnya dari pihak BP Batam, ya sebagaimana saya sambutan tadi, tidak hanya sekali ini saja, tetap berkelanjutan.